Space Toon, Saluran Masa Depan Space Toon Indonesia adalah sebuah televisi swasta yang didirikan oleh Haji Sukoyo dan mengudara pada tanggal 24 Maret tahun 2005. Space Toon sendiri mendeklarasikan dirinya saat itu sebagai televisi anak pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan target pasar anak usia 6-15 tahun. Di era di mana sinetron meraja lela, Space Toon hadir dengan banyak kartun anak-anak, anime, dan juga Tokusatsu, yang tayang dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam. Space Toon sudah menayangkan serial Tokusatsu sejak 2006 silam dan masih berlanjut hingga saat ini. Dan kalian mau tahu apa saja, Tokusatsu yang tayang di Space Toon, silahkan simak video ini. Kamen Rider Ryuki Serial ini pertama kali rilis di Jepang pada tahun 2002 dan ditayangkan di TV Asahi. Sedangkan di Space Toon, serial ini tayang pada tahun 2006 dan tayang tiap jam 5 sore, sehabis anime Daigander. Serial ini merupakan serial Tokusatsu pertama Space Toon dan tayang bersamaan dengan serial Robocon. Ryuki sendiri berkisah mengenai sebuah deck misterius yang mengubah penggunanya menjadi seorang Kamen Rider yang harus bertarung di dunia cermin, di mana pemenangnya nanti akan mendapatkan satu permohonan. Setiap orang memiliki keinginannya masing-masing, dan bertarung setelah mendapatkan deck kartu masing-masing, juga mendapatkan monster, yang merupakan wujud kostum perubahan mereka. Tapi nyatanya, mereka telah ditipu, oleh seorang ilmuwan bernama Kanzaki, yang memancing mereka ke dalam Mirror World, demi kepentingannya pribadi. Serial ini tayang di Space Toon, tiap hari Sabtu dan Minggu, dengan durasi 30 menitan, dan iklan sekitar 10 menit. Serial ini juga sering diputar ulang, dan mendapat respon yang cukup positif kala itu. Kami kembali Power Master Maxman Kalau yang satu ini, jarang sekali ada yang tahu. Serial ini adalah serial buatan Korea Selatan, yang diproduksi oleh CG Film Financing, dan Investment Entertainment. Serial ini tayang pada tanggal 1 Januari tahun 2004 di Korea Selatan, dan baru tayang di Space Toon Indonesia di tahun 2008, tiap Sabtu jam 5 sore, dan Minggu jam 8 pagi. Berkisah mengenai Iblis Duga, yang berhasil mengambil alih kerajaan Leonia dari galaksi Stella. Mereka pun menculik Sang Putri, yang merupakan sumber energi Leonia. Sang Putri pun menggunakan robot Maxman, untuk melarikan diri dari sana, dan sampai di bumi. Ia pun merekrut tiga anggota yakni baik Gi Hun dan teman-temannya menjadi Mahmen. Dengan kekuatannya Gi Hun pun bersumpah, akan melindungi Tuan Putri dari Iblis Duga. Harus dimaklumi, kualitas CGI-nya memang sangat buruk, ditambah kostum yang sangat letoi, membuat tokusatsu ini nampak aneh, jika kalian sudah dewasa. Tapi walau diproduksi dengan seadanya, nyatanya serial ini sukses mencuri hati para anak Indonesia, meskipun di era saat ini jarang sekali ada yang mengingat serial satu ini. Kamen Rider Faiz Kamen Rider Faiz, adalah hasil produksi perusahaan patungan Ishimori Productions dengan TOWI, dan ditayangkan di TV Asahi mulai tanggal 26 Januari tahun 2003. Di Indonesia, serial ini ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar, setelah Kamen Rider Agito tamat, dan ditayangkan ulang oleh Space Toon pada tahun 2009, pada jam 5.20, setelah acara Saint Seiya Omega selesai. Serial ini dimulai, dengan pencurian sebuah belt, oleh seorang wanita bernama Sonoda Mari. Ia pun dikejar-kejar oleh para Orpenok, dan karena terdesak ia pun memberikan belt itu pada seorang pemuda, yang bernama Inui Takumi. Karena hal itu, Inui pun terjebak dengan Mari, dan harus melindungi belt itu dari incaran para monster yang disebut Orpenok. Dalam serial ini, terdapat juga beberapa rider lain, seperti Kaiksa dan juga Delta, dengan bentuk yang sangat keren dan sangat futuristik. Cerita yang disajikan dalam serial ini, memang sangat seru dan penuh misteri, sehingga serial ini masih tetap dicintai oleh generasi sekarang. Serial ini memang cukup populer di Indonesia, karena serial ini memang sangat sering diputar di televisi, dan juga gamenya yang sangat populer saat itu. Space Toon pernah memutar ulang serial ini, pada tahun 2011 lalu, dan tayang jam 5 pagi. Battle Strike Team, Space Bilitor Serial ini adalah seri tokusatsu Tiongkok, yang dibuat dan diproduksi oleh Alpha Group. Ini adalah seri kedua dari Waralaba Giant Saver, dan ditayangkan perdana pada tahun 2014, Space Deleter terdiri dari enam anggota, yang seperti judulnya, memiliki tema ruang dan video game. Serial ini ditayangkan di Space Toon pada tahun 2017, tiap pukul 5 sore, sehabis tayangnya anime dan kartun. Berkisah mengenai ribuan tahun yang lalu, penjajah asing datang ke bumi melalui lubang cacing, dan menangkap manusia dari setiap negara, untuk menjadi budak mereka. Pada tahun 2016, Biro Galaksi Nasional membentuk tim khusus untuk melawan alien, yang terdiri dari enam anggota yakni, Xiaolong yang menakjubkan, Tianyu yang cerdas, Kionger yang cantik, Gigi yang kesepian, Lijing yang cepat, dan TX Xiong yang misterius. Mereka terpilih menjadi pilot, dari lima kendaraan transportasi dirgantara yaitu RCV, dan mampu menggunakan energi planet. Serial ini mengadaptasi serial Super Sentai, dengan robot yang keren-keren. Tak hanya itu, ending dari serial ini tidak akan kalian duga. Serial ini pun juga sering direrun Space Tone, dan saat ini juga masih tayang di televisi, tepatnya pada jam 10 pagi. Terima kasih telah menonton video ini, kalau kalian suka silahkan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kamu. Tetap nantikan video terbaru dari channel Toku, semua soal Tokusatsu.